istinjak itu membersihkan diri dari buang air kecil dan buang air besar baik, hukum istinjak banyak yang pertama adalah hukum istinjak mensucikan diri dari bekas buang air kecil dan air besar hukumnya adalah wajib yang pertama, jika yang keluar adalah sesuatu yang mengandung bebasahan hukum yang kedua adalah sunnah hukum istinjak sunnah jika anda merasakan yang keluar adalah sesuatu yang kering keronta, tidak ada bebasahan, seperti kacang goreng muslim, makanya kering lah tidak, sunnah itu hampir tidak ada ini, ini hanya pembahasan ulama saja harus kami hadirkan, biar jadi ya untuk hiburan siapa yang buang air kering itu? mungkin ada, yang ketiga hukumnya adalah makroh kalau anda istinjak karena buang angin bikin was-was gitu nanti buang angin saja langsung ngetahilet, langsung dibasuh makroh coleh anginnya disertai dengan sesuatu baik yang keempat adalah mubah bahkan sampai sunnah mubah biasa sunnah jika apa itu? mubah adalah jika ada keringat yang merembes, mengalir sampai ke wilayah tersebut baik laki atau perempuan maka itu mubah boleh-boleh bahkan menjadi sunnah jika diduga keringat yang masuk wilayah tersebut mungkin terlalu lama singgah disitu menjadi aroma tidak bagus sunnah dibersihkan dan ini harus waspada makanya jangan sombong semuanya sampai diingatkan kita ada satu buku tentang lipatan itu lipatan yang paling jelek lipatan disitu kalau keringat datang ada sebagian orang yang membersihkan mukanya saja tidak diperhatikan bagian itu tidak pernah dibersihkan padahal itu ada keringat mengucur ke situ kemudian ada aroma-aroma bercampur hanya karena ketutup saja tidak tercium itu kotor apalagi mau seorang wanita misalnya depan suaminya atau seorang suami depan bersihkan itu wilayah ada keringat masuk ke wilayah tersebut kemudian ada istinjak haram jika kita istinjaknya dengan air mencuri dan seterusnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati